Intro Selamat datang di channel Jejak Prasejarah Sebuah channel yang akan selalu menyajikan berbagai sejarah yang ada di Nusantara ini Mari selalu dukung perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu Supaya kami selalu bisa eksis untuk menyajikan video-video yang menarik untuk ke depannya Pada kesempatan ini kami akan membahas sebuah pusaka yang pada masanya pusaka ini tergolong memiliki kesaktian yang luar biasa Yaitu Misteri Keberadaan dan Kesaktian Keris Kiyai Setan Kober milik Arya Penangsang Keris pusaka Setan Kober dibuat oleh Empu Supo Mandrani, putra seorang empu di Tuban, Jawa Timur Empu Supo Mandrani kemudian memeluk agama Islam dengan menjadi murid Sunan Ampel Dengan tetap membawa kemampuannya membuat keris Banyak keris pusaka dibuat oleh Empu Supo, diantaranya adalah keris pusaka Setan Kober Selain karya monumentalnya, Kanjeng Kiyai Senkelat dan Kanjeng Kiyai Nogososro Keris pusaka Setan Kober aslinya bernama Bronggot Setan Kober dibuat pada awal kerajaan Islam Demak Bintoro Dan keris tersebut kemudian dimiliki oleh Jafar Shodik atau Sunan Kudus Yang kemudian diberikan pada murid kesayangannya Arya Penangsang, Adipati Jipan Panolan Keris pusaka Setan Kober sangat ampu, tetapi membawa hawa panas Sehingga yang membawa keris tersebut akan mudah marah Sifat pemarah Arya Penangsang pun sebenarnya terbawa oleh hawa perbawa pusakanya itu Keris ini lalu menjadi senjata andalan milik Arya Penangsang Yang kemudian digunakan untuk membalas kematian ayahnya Dalam babat Jawa menceritakan bahwa Arya Penangsang ini bermusuhan dengan saudaranya sendiri Yaitu Sultan Pajang atau Mas Karbet Latar belakang dari permusuhan keduanya ini adalah tidak lain mengenai daerah kekuasaan Arya Penangsang ini berusaha untuk menguasai Pajang Sehingga sudah lama merencanakan untuk membunuh Mas Karbet Namun usahanya tidak pernah berhasil Arya Penangsang juga membunuh saudaranya yang lain Salah satunya yaitu suami dari Ratu Kalinyamat Sehingga hal ini menimbulkan permusuhan di antara keduanya Dan juga dendam dari Ratu Kalinyamat Hal inilah yang kemudian mendorong Sultan Pajang atau Sultan Hadiwijaya untuk mengadakan sayembara Dalam sayembara menyebutkan bahwa siapa saja yang dapat membunuh Arya Penangsang ini Akan diberikan daerah kekuasaan atas Pati dan Mataram Dengan senjata andalan Kiai Setan Kober Arya Penangsang berhasil meluluhlantahkan wilayah Pajang Dan mengalahkan prajurit-prajurit Pajang Hingga pada akhirnya Arya Penangsang berhadapan dengan Sultan Wijaya Yang berbekal pusaka tombak Kiai Pleret Dalam pertempuran keduanya inilah Kemudian Arya Penangsang terkena sabetan yang membuat isi perut Dan ususnya terurai keluar Kemudian Arya Penangsang dengan sigap Menyangkutkan burayan ususnya itu pada warangka Atau sarung keris yang terselit di pinggangnya Dan terus bertempur Saat berikutnya, Sultan Wijaya terbesar hebat Dan kesempatan itu digunakan oleh Arya Penangsang Untuk segera menuntaskan perang tanding tersebut Kemudian Arya Penangsang mencabut keris dari dalam warangka Dan tanpa sadar bahwa wilah atau mata keris Kiai Setan Kober Langsung memotong ususnya yang disangkutkan di bagian warangkanya Kemudian karena ambisi Arya Penangsang ingin segera membunuh Sultan Wijaya Dalam pertempuran tersebut Ia tewas seketika saat keris Setan Kober memotong ususnya sendiri Ki Juru Mertani, yaitu penasehat Sultan Wijaya Terkesan menyaksikan betapa gagahnya Arya Penangsang Dengan usus terburai yang menyangkut pada hulu kerisnya Ia lalu memerintahkan agar anak laki-lakinya Kalau kelak menikah meniru Arya Penangsang Dan menggantikan burayan usus dengan rangkaian atau ronce bunga melati Dengan begitu maka pengantin pria akan tampak lebih gagah Dan tradisi tersebut tetap digunakan hingga saat ini Sampai sekarang keberadaan keris ini tidak diketahui Seperti halnya keris empu gandring yang misterius Padahal keris-keris maupun pusaka-pusaka legendaris pada masa kuno Diwarisi oleh keraton Surakarta maupun keraton Yogyakarta Tetapi untuk keris Setan Kober ini tidak pernah diceritakan Setelah kematian Arya Penangsang Demikian juga dapur atau model keris Setan Kober Juga tidak ditiru oleh para empu keris Ada kepercayaan bahwa keris yang telah dipakai Untuk membunuh orang-orang penting pada masa lalu Sengaja dimusnahkan karena kalau tidak akan membawa sial Dan dianggap telah haus darah Maka dari itu jika ada yang mengatakan Bahwa mereka memiliki keris Setan Kober yang asli ini Maka bisa dipastikan bahwa itu hanya mengadang-adah Begitulah pembahasan kali ini yang semoga bermanfaat Untuk kalian semua Dan silahkan tunggu pembahasan-pembahasan lainnya di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih